Halo semuanya, selamat datang lagi di channel RitaRid Masih bareng gue Ray disini dan sesuai dengan judul yang kalian bisa baca ya Ini adalah konten tips bagaimana cara menyelesaikan event mission Flower of Life yang dificultinya ultimate mendapatkan 3 star Atau menyelesaikan membantai sales deal beings dalam waktu kurang dari sama dengan 1 menit Susah ya kedengarannya Ya memang susah karena mereka tuh timnya solid banget dan keren-keren deh skillnya Seperti biasa sebelum gue mulai konten tipsnya kita roll dulu intronya Oke gak usah berlama-lama ya karena ini merupakan konten tips Kita cek dulu nih karakteristik musuh-musuhnya gitu Jadi kita klik si ultimate nih klik lagi aja Disini udah ada boss-bossnya ya Ini ada kondisinya nih ya Destroy all enemies within 1 minute, no seconds ya Harus pasti 1 menit kurang sama dengan Oke Nah Kalau kalian udah nonton live stream gue sih harusnya udah tau sedikit lah ya Kita kedatangan gunam-gunam CSTL Binks Yaitu Cerudim, Seraphie, sama Arios ya yang final battle atau di ending season 2 gitu pas dia bertarung melawan Innovates Jadi disini ada Cerudim Gundam ya all-rounder JNHWR nih Dia single attack target highest beam attack ya jadi akan menyerang tim kita yang beam damage yang paling, eh beam attack yang paling tinggi 100% hit attack si super move nya ya Dan dia punya skill yang nyebelin dan perlu diperhatikan disini adalah beam damage block dan physical damage block gitu Kalau nggak salah total value nya 15 ribu ya Jadi kalau di bawah 15 ribu serangan kita akan dianggap sebagai 0 Dan dia punya super armor jadi nggak bisa di knockback Oke Kemudian di sebelahnya nih Masih di posisi belakang juga ya Ada support yaitu si Cerahie Gundam Dia ini bisa isiin bensin temen-temennya ya Berlaku ke semua temen all allies ya Dia juga bisa slip ke musuhnya ya Atau dalam kasus ini adalah timnya kita gitu Timnya kita bisa tertidur Ini sepaket sama super move nya gitu Jadi di super move nya dia isi bensin temen-temennya ya E and recover gitu Terus dia punya persentase kalau nggak salah 75% slip temen-temen kita gitu Correct me if I'm wrong ya kalau misalkan persentase slipnya salah gue Dan dia punya immune to beam or physical damage ke dirinya sendiri Dan temennya yang HPnya paling kecil Temennya yang HPnya paling kecil di tim ini sih kayaknya Kalau di awal ya si Cerudim yang dapet gitu Jadi setelah gue coba-coba untuk bikin konten ini Gue perhatiin oh si Cerudim dulu nih yang dapet ini Beam or physical damage immune nya gitu Tadi udah gue sebut ya raise E and recovery Recovery E and, E and charge ke dirinya sendiri ya E and charge nya Dan dia punya resistant E and leak Oke Di sebelahnya nih sorry Ada double action riser ya Dia tipe disruptive Dia expertise all attack ya Attack all ke semua musuhnya Atau tim kita akan kena serang semua gitu Dia reduce enemies beam physical attack Beam or physical attack ya Jadi attack kita bisa berkurang dan ini membahayakan banget nih Karena apa? Karena kan Kalau kita mau melampaui beam or physical damage blocknya si Cerudim Attack kita harus gede dong Tapi dengan adanya si double action riser ini Bisa berkurang gitu Dan dia punya buff Debuff ya Debuff-debuff lain Yaitu Mengurangi mobility Mengurangi critical damage Bahkan bisa Men-disable E and usage ya Jadi kita gak bisa jurus selama beberapa detik Serta dia punya reset increase evasion Jadi bedanya reduce sama reset apa sih Kalau reset itu Misalkan kita punya status increase evasion Sama dia dihilangkan gitu ya Jadi dibatalkan Sedangkan kalau reduce itu Kita bisa punya increase mobility sama increase critical damage Tapi bisa juga punya status reduce mobility sama reduce critical damage gitu Jadi kayak kita naik tapi diturunin juga sama dia Ya sama aja bohong gitu Tinggal gede-gedean persentase aja Apakah tetap naik dikit atau minus Sama di posisi depan ada ILS Quanta Offensive ya Ini ya bisa dibaca lah ya Memang dia tuh membesarkan damage-nya sendiri dalam berbagai bentuk gitu Entah dari menambahkan attack-nya sendiri Menambahkan damage dan membuat dia jadi critical attack Serta dia punya immune to abnormal status Sama yang terakhir ada si Arios Gunab JNHWM ini Offensive juga di depan Dia specialize in singular attack Dan dia akan men-target yang target highest evasion gitu Jadi kalau kita punya team unitnya paling tinggi evasionnya Kemungkinan besar akan diserangnya oleh si Arios gitu Jadi kayak Arios serangnya ke unit itu terus Terus dia punya race mobility Resistance disable movement Sama resistance noise ke dirinya sendiri Dan yang paling berbahaya juga disini adalah dia punya stun Oke Udah 5 menit gue ngomongin karakteristik dari musuh-musuh yang akan kita lawan ya Jadi kita bisa rangkum disini Kita butuh ya setidaknya kalau bisa punya recover abnormal status ya Supaya gak kena slip Supaya gak kena stun Supaya gak kena disable Aion usage Dari tim mereka gitu Ya Kalau perlu kita juga punya increase Apa ya bilangnya ya Aion recovery ke teman-teman kita Supaya cepat bisa jurus Karena kan biasanya super move atau ace move yang damagenya besar gitu Dan untuk mengalahkan si beam or physical damage blocknya Kita mungkin bisa ngandelin satu hitter entah itu offensive atau all rounder ya Tapi kita bawa unit-unit support yang bisa memberikan damage tambahan atau attack Increase attack ke si satu hitter kita ini Supaya damagenya bisa masuk ke satu-satu musuh kita atau semuanya Oke Logika dari strategi gue sih begitu ya Jadi disini gue udah bentuk satu tim Yang dimana paling depan ya Kita punya lagi-lagi bensin non-destroy mode awaken Andalan gue ini Gue pake ace move nya ya Selain guardian dan meng-heal dirinya sendiri Oke Dia punya ini nih Add resistant disable EN usage Atau Dan immune to EN damage Serta resistant EN leak Oke Terus di belakangnya ini Yang gue sebut-sebut sebagai hitter di tim gue ya Yaitu ELS kuanta Memang super move nya udah Ya menambahkan damage Serta attack ke dirinya sendiri lah Serta 100% critical ya Kalau gak salah ya Oh gak Hmm Critical attack Ya critical attack sih Yang penting gede lah damage nya Dan di belakangnya ada strike freedom Ya Ini gue cuma mau ngandelin si ini Ini Increase attack lagi Ya Ke Hitter gue nanti Ada si nightingale Tapi nightingale nya gue set dia ace move ya Supaya nambahin Critical damage nya si ELS kuanta gue Sama paling belakang ada si ini nih Double Quanta Double quanta quantum best version ya Gue pake super move nya ya Supaya recover abnormal condition Kayak yang tadi gue sebut-sebut Dan Mobile armor nya Gue pake big crank Pilot nya si formula same Karena Big crank nya sendiri punya Recover abnormal condition Dan si Formula same nya ini Bisa punya kemungkinan untuk Increase beam Attack Oke Udah 8 menit ya Gue ngebacok Kita langsung play aja Setelah play Seperti biasa Gue akan kasih liat Total damage statistic Dan battle lock Jadi nanti temen-temen bisa perhatikan Di Awal-awal game ya Mungkin si ELS kuanta gue Pada saat nyerang nih Yang skill biasa Yang skill biasa bukan super move Damage nya akan 0 gitu Tapi begitu Super move nya mulai aktif Didukung dengan buff Dari temen-temennya Antara itu dari si strike freedom Atau nightingale Atau bahkan si mobile armor Kalo udah dateng ya Damage nya akan Perlahan-lahan jadi raksasa Dan mulai membantai musuh kita Satu per satu Ini Celestial Bing Dilawan dengan Celestial Bing juga Oke yaitu si LS kuanta Ya Berhasil ya Oke kita bisa liat Si ini ya Total damage statistic Pastilah Si LS kuanta yang paling gede ya Strike freedom dan Double kuanta Ada serangan sedikit-sedikit lah Kecil tapi Kalo kita liat dari battle lock nya ya Memang si LS kuanta ini Di awal tuh Bisa 0 Gak masuk sama sekali serangannya Ya Oke Tapi begitu dia Nanti kalo ada super move nih Damage-damage nya biasa baru masuk Kalo super move nya udah aktif gitu Jadi kan si LS kuanta ini Activated super move ya Setelah super move nya aktif Dia increase beam damage Increase physical damage Increase beam attack Increase physical attack Terus dia serang LS kuanta musuh ya Karena ini kan random attack Jadi acak gitu Jadi bisa kenanya ke siapapun Nah Pukulannya 50.988 Terus Di bawah-bawah-bawah Nah ini keliatan ya Nah si Cerudium nya tetep 0 nih Karena yang tadi kayak gue bilang ya Ini kayak dugaan gue sih Kenapa dia 0 disini Sama saya Seraphie juga tuh ya Ada 0 Karena GN field nya si Seraphie lagi aktif Dan aktifnya ke si Seraphie nya sendiri Dan si Cerudium nya gitu Jadi ya Damage ini Damage 0 disini tuh karena si GN field nya gitu Jadi ya Kalo yang lain kan kayak Si LS kuanta musuh Si double accent riser musuh Masuk-masuk aja serangannya gitu Ya Arios pun juga kena nih Begitu super move selanjutnya Mungkin baru bisa masuk setelah si GN field nya Udah gak aktif gitu 5 detik lebih lah kalo gak salah Jadi tuh ya Disini udah Cerudium nya mulai kena Disini Dan ya Seraphie juga kena gitu Terus 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 Lama-lama Ya dihancurkan lah semuanya gitu Oke Sampai disini mudah-mudahan jelas ya Kalo strategi gue pake si LS kuanta ini Nah Timbul pertanyaan nih Kalo misalkan belum punya LS kuanta Bisa gak pake Gundam lain Kemarin sih gue coba Tapi ada gagalnya ya Yang itu gue pake si Ini nih Oke Fenix destroy mode Sambil main aja deh ya Biar gak lama-lama Nanti gue jelasin Fenix destroy mode Gue pakein pilot Jonah Basta Yang IN 100% Dapet Boost Beam attack ya Dan kenapa Gue pilih dia Karena gini Kadang-kadang di event Ultimate atau extra ultimate tuh Musuh-musuh kita ya Memang kayak sengaja dikasih Status tambahan gitu Yaitu prevent abnormal status Oleh si gamenya gitu Biar lebih menantang lah ya Nah tapi Dengan kehadirannya Prevent abnormal status Di diri mereka Yang terjadi adalah Si Fenix gue ini nih Bisa dapet pursu Atau boost damage gitu Jadi lebih gede Sarangannya ke mereka Tapi Cara ini tuh Kayak Kadang berhasil Kadang gagal Karena Ya ini nih Si musuh kan punya Semacam Disrupt gitu ya Kayak Ya bisa aja kalah Tiba-tiba Tim gue gitu Entah itu Gak selesai Atau selesai Tapi waktunya mepet Sekala macem Bisa terjadi disini Kalau gagal Kita coba lagi ya Ya gagal Kenapa ini juga gitu sih gue Ini kita Fast word aja Kita coba ya Sekali lagi nih Uh-uh-uh-uh Itu ya Kadang berhasil Kadang gagal ya Memang Agak-agak nih Kalau pakai si ini Fenix Destroy Mode NT version ya Tadi gagal Sekarang berhasil Jangan khawatir ya Memang game simulasi Itu seperti itu Oke Gue jelasin kenapa Bisa berhasil ya Disini Karena gini Kayak yang tadi gue bilang ya Uh Semuanya 0 Jadi gini teman-teman Si NT ini Dia tuh punya Super Move Punya Pursu Ya Jadi ini Pursu 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 ini nih Pas dia Activated Super Move Mana tulisan Activated Super Move Nah ini nih Ya Oke Activated Super Move Beam Tonva Jebret Semuanya kena Oke Terus ada Pursu Jadi memang Damagenya dia Gede Sendirian Cuman memang ya Strategi yang ini Bisa kadang berhasil Kadang gagal Terkait dengan timing Kalau kalian mainnya auto Mungkin kalau kalian mainnya manual Bisa-bisa aja Gitu ya Sekian dari gue ya Terkait dengan strategi Mengalahkan Saya setiap Ultimate Dapetin 3 star Atau selesaikan misinya Dalam waktu Kurang dari sama dengan 1 menit Kalau kalian punya Strategi lain Yang berhasil ya Dan ingin di-sharekan Ke temen-temen Yang ada di Youtube Gue gitu Silahkan tuliskan Dan cantumkan aja Di kolom komentar gitu Kemarin gue pake Gundam ini Berhasil kok Strategi kayak gini-gini Mungkin custom partnya Segala macem Di-share juga Bisa banget Oke Sekian dari gue Gue orangnya mau pamit Undur diri dulu ya Semoga Setelah menonton konten ini Hari kalian menyenangkan Kalau kalian suka sama Konten tips Seperti ini Dan ingin mendukung channel ini ya Bisa bantu dengan Subscribe Atau like Dari video ini ya Dan silahkan nantikan Konten tips selanjutnya Mungkin gue akan buatkan Yang versi Extra ultimate ya Tapi memang gue masih Ngeracik formasinya Karena Ya Yang kemarin sih Gue berhasil 3 star karena Hoki Oke See you in the next Konten See you in the next tips Dan gue nantikan juga Kehadiran kalian di Livestream youtube ya Gue biasanya Livestream di setiap hari Rabu Malam sih jam 10 Kebetulan kan Di hari Rabu Biasanya ada event baru Dan mungkin 10 malamnya ada Gacha juga Ya Dan seperti biasa ya Sebelum gue Selesaikan rekaman ini Gue roll outro nya dulu Oke